Ada satu sorotan yang terjadi pada laga Timna Spanyol versus Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar, Senin 28 November, dini hari waktu Indonesia Barat. Pergelaran empat tahunan itu menjadi ajang Sergio Busquets dan Manuel Neuer untuk melakukan reuni. Pasalnya, kedua pemain milik Barcelona dan Bayern München itu menjadi dua pemain yang tersisa dari laga semifinal Piala Dunia edisi 2010 silam. Ya, bak tidak diterkang oleh umur. Sihir Busquets dan Neuer masih dipakai oleh Spanyol dan Jerman di ajang Piala Dunia, di mana di saat pemain lainnya sudah gantung sepatu dan mengalami penurunan performa. Keduanya tampil menjadi starter bagi negaranya masing-masing dalam duel yang berlangsung di Albed Stadium itu. Meski Busquets sudah berusia 34 tahun, atribut menterengnya sebagai pivot tidak mengalami penurunan. Justru sebaliknya, pengalaman dan mental bermainnya malah semakin matang. Jurut taktik Spanyol pun tidak ragu untuk memanggilnya di Piala Dunia 2022 dan menjadi andalan di lini tengah, sekaligus menjadi mentor bagi Pedri dan Gavi. Di laga perdana timno Spanyol pada Piala Dunia 2022, Busquets sukses mengantar timnya menang dengan skor mencolok 7-0 atas Costa Rica. Sedangkan Manuel Neuer, di usia yang sudah menginjak 36 tahun, tidak membuat ia tergeser oleh keeper lainnya yang lebih muda, seperti Ter Stegen ataupun Kevin Trapp. Kedua keeper Barcelona dan Frankfurt itu duduk manis di bangku cadangan Der Panzer, menyaksikan Neuer menunjukkan aksinya. Meski harus kebobolan dua gol saat meladeni perlawanan Jepang, ia tetap dipercaya oleh Hansi Flick untuk tampil dari menit awal menghadapi timno Spanyol. Dan itulah salah satu sorotan menarik yang tersaji dalam laga timno Spanyol versus Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar. Terima kasih telah menonton!